bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba cara mengetes atau mengecek pompa air tanpa kapasitor pada pompa air ada 3 kabel disini adalah kabel ke PLN atau ke listrik yang hitam ini yang biru dan pink ini adalah yang ke kapasitor saya akan coba tes dinyalakan tanpa kapasitor kipas ini adalah putaran ke kanan, kalau ke kiri tidak akan bisa menghisap air, coba saya nyalakan setelah saya nyalakan bunyi berdengung tapi harus dibantu dengan tangan coba saya tancapkan ke listrik disini dibutar dengan tangan langsung airnya keluar dengan putaran ke kanan coba saya putar ke kiri apakah bisa menyedot air atau tidak jawabannya pasti tidak bisa menyedot air karena putaran ini ke kiri coba saya colokkan ke listrik tidak bisa menyedot air tapi kalau dipasang kapasitor tidak usah dibantu dengan tangan untuk pemasangan kapasitor bisa dibolak-balik seperti ini coba saya colokkan ke listrik langsung berputar dan tidak usah dibantu dengan tangan intinya dilihat dari kipasnya kalau putarnya disini ke kanan mau menyedot kalau ke kiri tidak bisa menyedot kalau seandainya teman-teman terbalik masangnya kabel kesini maka kipas ini akan berputar ke kiri dan tidak akan bisa menyedot air coba saya colokkan mutarnya ke kiri dan tidak bisa keluar air kalau ke kanan langsung berputar dan airnya langsung keluar memakai kapasitor maka langsung berputar berputar dan langsung jalan sekian dari saya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan salah dalam penjelasan mohon maaf yang sebesar-besarnya nantikan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam selamat selamat menikmati